Romantika Sebilah Pedang Jelit 5. Bab 9. Ikan Dalam Jala. Bintang sudah makin memudar, malam sudah mencapai pada ujungnya. Dari balik kegelapan malam yang masih menyelimut di angkasa, secerca cahaya merah tampak bersinar dari ufuk timur. Sinar Fajar memang selalu mendatangkan cahaya, kegembiraan dan pengharapan bagi umat manusia. Tapi yang dibawa Lusyokbun hanya kesedihan, hanya duka dan nestapa. Kembali Fajar telah menyingsing, gumam Lusyokbun sambil duduk di pembaringan dan mengawasi malam hari yang segera berakhir, langit pasti akan terang-benderang, langit tentu saja akan terang-benderang, sama seperti manusia tetap akan mati juga. Bila perjalanan hidup manusia hanya singkat, jadi orang buat apa berpikiran sempit dan berhati picik? Ketika angin berhembus lewat, embon pagi baru saja melayang naik dari balik kegelapan malam, membasai petohonan bunga buwe. Kini bintang telah lenyap di balik kabut. Hari ini adalah bulan 10 tanggal 3. Sebuah hari yang amat sederhana. Namun bagi Lusyokbun, tanggal itu merupakan tanggal yang paling menyakitkan hatinya, membuat dia pedih, membuat dia selalu tenggelam dalam kenangan. 20 tahun sudah lewat. Hari ini pada 20 tahun berselang, di dalam sebuah hutan bunga buwe yang persis seperti hutan di tempat ini, dalam sebuah rumah kayu yang tidak beda dengan rumah sekarang, dia dan dia telah Menanamkan kenangan, sebuah kenangan yang penuh kegembiraan, sebuah kenangan yang penuh penderitaan. Hari sudah terang tanah, minyak lentera sudah mengering, asap hijau yang membumbung tinggi tak ubahnya seperti embon di pagi hari. Lusyokbun sudah semalaman suntuk duduk terpekur di tempat itu. Semalam tanpa tidur sudah cukup membuat badan jadi kurus, apalagi ditambah kenangan pahit yang sangat membekas dalam hatinya, bagaimana mungkin tidak membuatnya lesu dan layu? Cinta terkadang membuat orang terbuai, membuat orang mabuk, tapi terkadang mendatangkan juga perasaan sedih yang menyayat. Bagaimana pula rasanya cinta yang tidak kesampaian? Mungkin hanya orang yang pernah merasakan, pernah mengalaminya, baru bisa memahami bagaimanakah rasanya waktu itu. Bunga buwe di tengah kabut pagi nampak jauh lebih dingin, menambah kemurungan, menambah kemas bulan. Apakah bunga buwe di sana sama dinginnya? Sama menambah kemurungan dan kemas bulan. Apakah orang yang ada di sana sama seperti orang yang ada di sini, dipenuhi kenangan, dipenuhi perasaan rindu yang meluap? Siapa bilang tidak ada setan di dunia ini? Siapa bilang? Di dalam hutan di belakang pepohonan tampak kabut tebal menyelimuti permukaan bumi, ada manusia di balik kabut, orang itu berada di dalam hutan bunga buwe. Bayangan yang sedang melayang di tengah kabut, apakah sukna gentayangan yang untuk memasuki pintu neraka pun ditolak? Tubuhnya O Ching seakan telah menyatu dengan kabut dingin yang menyelimuti permukaan bumi, mulutnya serasa terbenam dalam kabut, hidung pun terbenam di dalam kabut. Yang tersisa saat itu hanya sepasang matanya yang memancarkan sinar tajam. Cahaya di balik matanya sudah tidak secerah tadi, kini sinar matanya dibalut dalam kepedihan dan kesedihan. Sekarang matanya sedang menyapu perlahan sekeliling tempat itu, setiap pohon bunga buwe, setiap jengkal tanah, tidak satupun yang dilewatkan. Menyusul kemudian secerca senyuman lega terpancar dari balik matanya. Bunga buwe masih mekar menyambut datangnya sinar fajar, rumah kayu kecil masih berdiri kokoh di atas permukaan bumi. Pemandangan masih sama seperti dulu, tapi bagaimana dengan manusianya? Nuyo O Ching nyaris sudah menelusuri setiap jengkal tanah di sekitar sana, sudah menginjak setiap kuntum bunga buwe yang ada dalam hutan itu. Setiap pohon, setiap jengkal tanah yang ada di sana telah mendatangkan kenangan yang tak sanggup dihadapinya, kenangan masa lalu yang sangat memabukan. Embun pagi telah membasahi bajunya, setiap payunan langkahnya segera menimbulkan suara mencicip dari sepatu yang dia kenakan, alas sepatu telah basah oleh embun pagi. Hari ini, hari ini pada 20 tahun berselang, untuk pertama kalinya dia mengajak Lu Suak Bun mendatangi tempat ini. Pada malam itulah dia telah menanamkan bibit cintanya dalam rahim Seng Kekasih. Pada hari itu juga, untuk pertama kalinya dia mengeluarkan senjata kait perpisahan andalannya. Nyo Ching membongkar sekeping papan dari permukaan tanah, dari lubang di bawah papan itu mengeluarkan sebuah peti besi yang mulai berkarat. Ternyata di dalam peti besi itu tersedia korek api. Ketika Nyo Ching menyulut obor, Lu Suak Bun pun menyaksikan sebuah senjata yang belum pernah dijumpai sebelumnya. Di bawah cahaya api, di dalam peti besi itu tersimpan sebilah senjata yang sangat aneh bentuknya, membiaskan cahaya dingin yang amat tajam, membuat alis metelu Suak Bun segera berkerut. Benda apakah itu tidak tahan dia bertanya dengan tubuh gemetar. Sebilah senjata, senjata yang pernah digunakan ayahku semasa hidupnya, Nyo Ching menjelaskan dengan wajah sedih, Inilah satu-satunya barang yang diwariskan ayah kepadaku, tapi berulang kali dia orang tua berpesan, kalau bukan mengancam jiwamu, jangan sekali-kali kau gunakannya bahkan menyinggung nama senjata ini pun jangan, sudah banyak orang persilatan yang kujumpai, pelbagai jenis senjata tajam telah kusaksikan, kata Lu Suak Bun, tapi belum pernah kusaksikan bentuk senjata seaneh ini. Tentu saja kau tidak pernah menjumpainya, sebab senjata langka semacam ini tiada duanya di kolong langit, sebenarnya senjata ini sebilah pedang atau senjata kaitan sebetulnya sebilah pedang, tapi ayahku telah memberikan sebuah nama istimewa padanya, senjata ini disebut kait perpisahan, Kalau memang sebuah kaitan, seharusnya senjata itu disebut kaitan, kenapa harus ditambahi, dengan kata perpisahan sebab bagian tubuh manapun yang terkena kaitan, bagian itu pasti akan menimbulkan perpisahan, Ucap Nyo O Ching sambil mengamati senjatanya, bila dia mengait tanganmu maka tanganmu akan mengucapkan selamat berpisah. Bila kakimu yang digait maka kakimu akan menyampaikan salam perpisahan, bila tenggorokanku yang terkait, apakah aku akan mengucapkan salam perpisahan dengan dunia ini benar, Mengapa kau harus menggunakan senjata yang begitu kejam, begitu sadis? Karena aku tidak ingin berpisah, Nyo O Ching menatap wajah lu syok bun lekat-lekat, Aku tidak ingin berpisah denganmu, nada ucapannya mengandung semacam perasaan lembut yang nyaris mendekati penderitaan. Aku sengaja menggunakan kait perpisahan karena aku ingin selalu berkumpul denganmu, sepanjang hidup sepanjang masa selalu berkumpul denganmu, Selamanya tidak akan berpisah lagi, aku sengaja menggunakan kait perpisahan karena aku ingin selalu berkumpul denganmu, Kata-kata inilah yang selama 20 tahun selalu melekat dalam menaklu syok bun. Dia sudah menyimpan selama 20 tahun dalam hatinya. 20 tahun berselang, ketika dia pergi membawa kait perpisahan, tidak sepatah katap pun yang dia katakan, Dia lebih suka seorang diri tetap tinggal di tempat itu, menantinya kembali dalam keadaan putus asa, daripada memaksanya untuk tetap tinggal di situ. Sebab dia tahu, dia harus melakukan tugasnya, melakukan kewajibannya, jika dia tetap tidak mengijankannya pergi maka dia pasti akan tersiksa sepanjang masa, Menderita dan menyesal sepanjang hidup. Dia lebih rela dirinya yang merasakan. Penderitaan ini daripada mencegah lelakinya melakukan pekerjaan yang dia anggap harus dikerjakan. Dibutuhkan berapa besar keberanian bagi seorang wanita untuk melakukan hal tersebut? Hari ini, walaupun tidak ada cahaya matahari, salju pun belum turun, suhu udara terasa sedikit lebih hangat. Lu Shokbon mendengarkan kepalanya memandang cuaca, sinar fajar telah menyelimuti seluruh bumi. Dia menghela napas panjang, baru saja akan turun dari ranjang, mendadak teringat olehnya, Di waktu biasa pada saat seperti ini Lanit Cheng selalu berada di hutan bunga Bwe sambil merawat bunga, Mengapa sampai saat ini belum nampak juga dia munculkan diri? Apakah semalam dia tidur agak larut sehingga pagi ini tidak dapat bangun? Atau dia sakit? Dengan perasaan sang si Lu Shokbon turun dari ranjangnya, mengenakan mantel dan keluar dari pintu kamarnya. Lanto aku tiada jawaban, di ruang tamu pun tidak nampak Lanit Cheng. Dia berjalan menuju ke depan pintu lalu perlahan-lahan mengetuk pintu kamarnya. Suasana di dalam kamar sangat ening, sekali lagi Lu Shokbon mengetuk, kali ini dia mengetuk lebih keras. Tetap tiada jawaban, suasana tetap ening. Dia membuka pintu kamar lalu melongok ke dalam. Seprei pembaringan masih tertata rapi, seakan tidak pernah digunakan semalam, atau malam tadi dia tidak tidur? Apakah dia terjaga sepanjang malam? Lu Shokbon masuk ke dalam kamar, selingukan kesana kemari, tapi makin memandang keningnya makin berkerut. Gejala semacam ini belum pernah dijumpai sebelumnya, selama 20 tahun Lanit Cheng merawat dan menjaganya, belum pernah sekalipun dia melakukan tindakan yang membuatnya merasa khawatir. Kemana dia pergi? Sepagi ini kenapa sudah tak nampak batang hidungnya? Baru saja akan beranjak keluar, mendadak Lu Shokbon menemukan sepucuk surat, sepucuk surat yang ditujukan kepadanya. Membaca isi surat itu Lu Shokbon merasakan matanya mulai basah, lelehan air mata, tak terbendung lagi, dari ujung matanya mengalir turun ke bawah. 20 tahun pun sudah terlewatkan, mengapa kau tidak menggubris aku hanya untuk 2 tahun yang terakhir gumam perempuan itu, lanto aku, buat apa kau harus mengingkari janjimu Nyo Ching perlahan-lahan berjalan keluar dari hutan? 21. Mengunjungi kembali tempat lama, tiada perubahan yang terpancar dari balik wajahnya. 22. Kendati pun dalam hati dia merasa amat sedih, amat pedih dan sangat menderita, namun dia tak akan memperlihatkan di atas wajahnya. 23. Siapapun itu orangnya, bila dia pernah merasakan penderitaan dan siksaan seperti apa yang dialaminya, sudah pasti mereka pun akan belajar bagaimana menyembunyikan perasaan di dalam hati. 24. Pelbagai perasaan disembunyikan di dalam hati. 25. Tapi sayang perasaan sama seperti arak, semakin dalam kasimpan dia, semakin lama kasimpan dia maka dia akan berubah lebih kental, berubah lebih keras. 26. Dia berjalan sangat lamban, sudah tiga kali dia mengelilingi tempat itu. 27. Angin masih berhembus, udara terasa sangat dingin, sedingin metapisau, metapisau yang sedang menyayat kulit wajahnya. 28. Perlahan dia menembusi hutan bunga buwe, diam dia menghitung kuntum bunga yang mekar sepanjang ranting. 29. Berapa banyak kuncup bunga yang telah mekar? Berapa kuncup yang belum mekar? Dia mengetahui dengan sangat jelas. 30. Dia menghentikan langkah kakinya sambil mengawasi sekuncup bunga buwe, di dalam kelopak bunganya masih tersisa air embun kemarin malam. 31. Butiran embun yang bening, sebening biji metunya, setegas sorot matanya. 32. Bila saat ini usiaku sepuluh tahun lebih muda, aku pasti akan berkata begini, pasti akan kuusahakan dengan pelbagai care untuk menahanmu, minta kepadamu untuk membuang jauh-jauh semua persoalan, tinggal bersamaku di sini dan hidup berbareng hingga akhir jaman. 33. Perkataan itulah yang ia dengar sebagai perkataannya yang terakhir. 34. Waktu itu, seandainya dia benar-benar berbuat demikian, perasaan hatinya O Ching mungkin malah jauh lebih lega, tapi dia begitu dingin, dia begitu tenang, berapa besar pengorbanan yang harus dilakukan seseorang untuk memperoleh ketenangan dan sikap sedingin itu? 35. Perasaan hatinya O Ching sedang sakit, namun tiada pancaran perasaan di atas wajah. 36. Selama 20 tahun dia telah berusaha dengan sepenuh tenaga, mencari dengan pelbagai care, tapi tetap gagal untuk menemukan jejak lu syok bun. 37. Sejak perempuan itu diculik perkumpulan naga hijau, dia seolah hilang lenyap tidak berbekas, sejak itu dia tidak pernah lagi mendengar kabar beritanya. 38. Masih hidupkah lu syok bun? Atau dia sudah mati? 39. Persoalan inilah yang amat merisaukan perasaan hatinya O Ching. 39. Berapa hari berselang, Ti Ching Ling telah muncul secara tiba-tiba bukan saja membawa kabar berita tentang dirinya, juga mengajak serta satu-satunya putri Nyo O Ching. 40. Ho A U Gi. Lu syok bun kawin lagi dengan Ho A Chiok, dia pasti berbuat demikian karena suatu alasan yang sulit dijelaskan. 40. Dia dapat memahami perasaan hatinya, dia pun mau memahami situasi yang sedang dihadapinya, kendatipun hingga kini belum sempat bersuah, asal sudah memperoleh berita mengenainya, dia sudah merasa lebih dari cukup. 41. Nyo O Ching menghela napas panjang, dia melangkah masuk ke dalam rumah kayunya, menyusul kemudian. 42. Dia menjumpai seseorang yang membuatnya terkesiap, membuat hatinya amat gembira. 42. Orang itu duduk di bangku depan meja, dia mengenakan jubah panjang berwarna biru, baju bagian lengan kirinya nampak kosong melompong. 43. Waktu itu dia sedang mengawasi Nyo O Ching yang berdiri di depan pintu dengan pandangan tidak berkedip. 44. Nyo O Ching balas menatapnya, memandang tanpa bicara. 45. Entah berapa saat sudah lewat, akhirnya Nyo O Ching berkata, 45. Aku masih ingat, kau pun pernah berjanji akan menantiku di sini benar, sungguh tidak kusangka, janji ini baru bisa terpenuhi setelah 20 tahun kemudian. 46. Aku pun tidak menyangka sahabat lama kembali berjumpa, perjumpaan ini tidak boleh tidak ada arak aku membawa arak orang berlengan tunggal itu mengeluarkan sebotol arak kemudian meneguknya satu tegukan, setelah itu dia baru melemparkan botol araknya ke tangan Nyo O Ching. 46. Nyo O Ching tidak banyak bicara, dia sambut botol itu, meneguk isinya kemudian baru menyapa, 20 tahun tidak berjumpa, apakah penghidupanmu cukup baik-baik sekali, aku pun sudah terbiasa hidup dengan tangan sebelah, dengan termangu Nyo O Ching mengawasi lengannya yang kutung, lengan itu kutung karena terbabat oleh kait perpisahan, senjata andalannya. 47. Tentu saja orang berlengan buntung itu tidak lain adalah Lanit Cheng. 48. Dengan amat seksama Lanit Cheng mengawasi Nyo O Ching, mengamatinya dari ujung kepala hingga ke ujung kaki. 48. 20 tahun sudah lewat, ada berapa banyak 20 tahun dalam kehidupan manusia. 49. Usia tidak meninggalkan bekas di wajah Nyo O Ching, yang ada hanya telah terhapusnya sikap angkuh dan jumawa yang pernah dimilikinya. 49. Nyo O Ching menatap pula Lanit Cheng lekat-lekat, dia merasa jagoan pedang yang disebut orang sebagai sinwan sin kiam, pedang mati sakti, lanto asian seng ini sudah tidak kegagah dan kekerent dulu. 50. Sekarang dia ibarat seekor sina ompong yang hanya bisa mendekam di atas bukit sambil menyaksikan kelinci. 50. Liar berlarian di hadapannya, mau menerkam sayang sudah tidak punya tenaga. 51. Jalannya usia telah meninggalkan bekas yang amat mendalam di tubuhnya. 51. Walaupun saat itu matahari sudah berada di atas angkasa, namun cuaca serasa kelam, seakan selapis kabut abu-abu menyelimuti seluruh permukaan bumi. 52. Kedua orang itu berdiri saling berhadapan bagaikan patung arca, lama, lama sekali, akhirnya Lanit Cheng baru berkata, dulu kau hanya seorang opas desa yang tidak punya nama, tapi sekarang kau sudah menjadi seorang raja muda, seorang pembesar yang berkedudukan tinggi, kau keliru. 53. Aku masih tetap Nyo Ching yang dulu tapi sayang aku sudah bukan Lanit Cheng yang dulu, kau tetap Lanit Cheng yang dulu, berjalannya usia telah menyelimuti cahaya di wajahmu tapi tidak menutupi kegagahanmu, bila perlu, kau pasti bisa bangkit kembali seperti yang dahulu, sungguh berbinar sepasang match Lanit Cheng. 54. Kapan aku pernah berbohong kepadamu sekarang? Saat ini kau sedang berbohong, sekarang kau sedang berpura-pura. 55. Nyo Ching tidak menanggapi, dia hanya mengawasi Lanit Cheng tanpa menjawab. 56. Bukankah kau sangat ingin mengetahui kabar beritanya seru Lanit Cheng agak emosi, bukankah kau ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang? 56. Mengapa kau tidak bertanya Nyo Ching tahu siapakah dia yang dimaksud? 57. Sahutnya tetap tenang, aku sangat memahaminya, memahaminya Lanit Cheng tertawa dingin, penderitaan selama 20 tahun hanya ditukar dengan kata memahami Nyo Ching tidak menjawab, padahal dalam 20 tahun terakhir dia sendiri pun hidup dalam penderitaan, apapula yang dia peroleh. 57. Kata-kata yang menyakitkan hati mengapa selalu mendatangkan perasaan kecut? 58. Mengapa membuat jantung orang berdebar keras? 58. Nyo Ching mengambil cawannya, meneguk habis isi cawannya kemudian baru berkata, 59. Kau bilang akan menungguku di sini, tapi ketika aku kembali, bukan saja tidak menjumpai kau, bahkan Lu Syokbon pun ikut lenyap, ditatapnya wajah rekannya lekat-lekat. 59. Pernahkah aku bertanya kepadamu apa yang telah terjadi? Pernahkah aku mencurigai mu tidak pernah? Tahukah kau mengapa? Sebab aku percaya kepadamu, seperti aku memahami perasaan Lu Syokbon, Lanit Cheng membungkam, apa yang diucapkan rekannya memang satu kenyataan, ucapan sejujurnya yang muncul dari Sanubari. 59. Kau tidak menungguku di sini, dia pun lenyap tidak berbekas, dua kejadian yang cukup membuatku sewot, naik darah dan marah-marah, tapi kenyataannya aku tidak berbuat begitu, tahukah kau mengapa? 59. Karena kau adalah sahabatku, kata sahabat kedengaran begitu lembut, begitu hangat, begitu menawan tapi juga begitu menakutkan. Sahabat tidak bedanya dengan arak, dapat membuat orang mabuk, dapat membuat orang pikun, dapat membuat orang melakukan kesalahan. 60. Walaupun sahabat adalah orang dekatmu, tapi sebagian besar merupakan juga musuhmu, kalau bukan sahabatmu, dari mana dia bisa mengetahui segala sesuatu tentang dirimu. 61. Tapi dalam dunia dewasa ini jarang sekali ada sahabat yang benar-benar mau sehidup semati denganmu. Suami istri saja jarang yang mau sehidup semati, apalagi teman. 62. Walaupun dari dulu hingga sekarang amat jarang ada teman yang benar-benar mau sehidup semati bukan berarti teman semacam ini sama sekali tidak ada. 63. Tapi ada satu hal yang tidak bisa disangkal, yang bisa membuat kau sedih, menderita dan menyesal biasanya hanya sahabat. 63. Lanit Cheng tertawa, ketika Nyo Ching mulai mengucapkan kata kau adalah sahabatku, dia mulai tertawa, mengawasi Nyo Ching sambil tertawa. 64. Jadi kau menegur aku karena tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang sahabat, menyalahkan aku karena tidak sepenuh tenaga melindungi lu siok bun? 64. Terlebih menyalahkan dia karena pergi meninggalkan tempat ini dengan begitu saja cuaca saja gampang berubah, bunga gampang gugur, pohon gampang mengering, apalagi manusia tahukah kau sepeninggalmu dari sini, apa yang telah terjadi di tempat ini mungkin sedikit yang ku ketahui, mungkin sedikit. 64. Seberapa sedikitnya sepeninggalku dari situ, meski orang-orang perkumpulan naga hijau datang membuat tonar dan mungkin saja kalian sempat bertarung, tapi mengapa kalian tidak mencoba untuk kabur? 64. Memangnya secara. Tiba-tiba kalian lupa kalau bisa menggunakan kaki untuk kabur A.A.A.I. 64. Lanit Cheng menghela napas panjang, kalau sudah tahu siapa yang muncul waktu itu, mungkin sekarang kau akan bersyukur karena kami masih tetap hidup, O.A. 64. Tidak usah menyebut yang lain, cukup menyinggung salah satu di antaranya saja sudah cukup membuat hati orang bergidik, siapa sengsem begitu mendengar nama tersebut, mendadaknya O Ching memperlihatkan semacam sikap yang sangat aneh. Sengsem mungkin saja bukan bermarga seng dan tidak menempati urutan ketiga, orang lain menyebutnya sengsem lantaran orang yang pernah dia permak biasanya hanya ada tiga hal yang bisa tersisa. Ketiga hal yang mana? Orang yang sudah dia permak biasanya akan berada dalam kondisi, kehilangan nyawa, rambutnya rontok semua, matanya dicongkel keluar, hidung lidah telinganya dipotong orang, gigi dan kuku sudah. Dicabut keluar, kulit sudah dikelupas, anggota badan dikutungi bahkan tulang belulang pun dipukul hingga wancur. Lalu tiga hal apa pula yang tersisa dari manusia macam begini? Biasanya tidak pasti, bagian mana yang ingin disisakan sengsem maka bagian itulah yang akan disisakan. Selesai permak seseorang, biasanya dia akan meninggalkan tiga jenis barang untuk orang itu. Aku ini penuhulas kasih, seringkali sengsem berkata demikian kepada orang lain, aku sangat perasa dan tahu penderitaan orang, maka aku paling tidak suka melakukan pembantaian hingga seakar-akarnya, malah dia sering berkata begini, apapun yang kulakukan, aku selalu akan menyisakan sedikit untuk orang lain, malah terkadang yang kutinggalkan bukan cuma tiga macam benda. Suatu kali dia memang meninggalkan lebih dari tiga macam benda untuk orang yang baru dipermaknya yaitu selembar rambut kepala, sebiji gigi, sebiji kuku dan sebuah lubang dari hidung. Sengsem dengan perasaan terperanjatnya O Ching berseru, sungguh tidak kusangka perkumpulan Naga Hijau berhasil mengundangnya. Bukan mengundangnya, tapi dia memang anggota perkumpulan Naga Hijau, Lanit Cheng menerangkan, bahkan dia adalah Tong Chu dari Jit Gwe E Tong, ruang bulan ketujuh, dari Ching Leong Hwe. Tampaknya perkumpulan Naga Hijau benar-benar merupakan sarang naga gua harimau, keluhnya O Ching. Sebetulnya aku adalah seekor naga, tapi dalam perkumpulan Naga Hijau aku tidak lebih hanya dianggap sebagai seekor tikus, mendadak terdengar seseorang berkata. Suara itu berasal dari luar pintu. Suara itu selain tinggi melengking, bahkan sangat tak enak didengar, seperti suara tikus yang keinjak ekornya. Ketika Ngo Ching berpaling, seseorang telah berdiri di depan pintu. Orang itu tampak seperti seorang yang ramah dan saleh, wajahnya bundar, waktu tertawa matanya hanya kelihatan bagaikan sebuah garis. Sekarang dia sedang tertawa, sepasang matanya kelihatan merapat bagaikan sebuah garis. Garis panjang itu sedang memandang ke arah Lamit Cheng. Mendengar suara orang itu, paras muka Lamit Cheng seketika berubah hebat. Begitu bertemu orangnya, dia seakan membeku karena tercebur ke dalam kubang. Salju, bukan cuma putih memucat bahkan mulai gemetar. Menjumpai orang itu, Ngo Ching pun ikut tertawa, sepasang matanya seakan membentuk sebuah garis panjang juga. Kenapa orang lain menyebutmu sebagai seorang ahli permak tegur Ngo Ching kemudian? Karena aku memang tukang permak, kau pandai permak apa manusia. Manusia juga perlu dipermak tentu saja, justru benda yang paling perlu dipermak di dalam dunia ini adalah manusia. Kebetul juga perkataanmu itu, ternyata Ngo Ching setuju dengan pendapatnya, tempat sampah perlu dibersihkan, tahi juga perlu dibersihkan. Kalau semua tidak disapu bersih, bagaimana mungkin dunia ini bisa bersih dari segala yang berbau? Tapi memang manusia yang perlu dikerjakan nomor satu, sebab ada sementara orang bila tidak segera dibersihkan, ku jamin dunia ini pasti akan bertambah bau. Bukan begitu sengsem siang-seng tepat sekali, jawab sengsem, tapi siapa yang kau maksud? Yang kau maksud adalah mereka yang telah melanggar hukum tapi tidak mau mengakui kesalahannya, mereka yang berhati busuk, pinginnya membongkar rahasia orang lain, serta mereka yang jelas harus dihukum seberat-beratnya tapi masih saja dapat keluyuran secara bebas. Manusia macam begitu memang patut dibersihkan, agak berubah wajah sengsem, tapi ada semacam orang yang terlebih harus dibereskan lebih dulu, manusia macam apa orang mampus, jika orang mati tidak dibereskan, mana ada tempat di dunia ini bagi orang lain suhu udara tampaknya anjlok berapa derajat semenjak kemunculan sengsem di tempat itu, hawa dingin yang membeku serasa mencekam setiap sudut ruangan. Hari ini merupakan kunjunganmu yang pertama di sini, boleh tahu siapa yang akan kau permak? Siapa yang akan kau bereskan? Tanya Nyo O Ching. Sebenarnya sih cuma satu orang, tapi kalau ditambah seorang lagi pun tidak masalah, satu orang harus dibersihkan, dua orang tetap harus dibersihkan, bahkan sepuluh orang pun tetap harus dikerjakan, Kalau toh memang bermaksud melakukan pembersihan, jumlah sebetulnya bukan masalah. Tepat sekali yang menjadi persoalan sekarang adalah dengan kekuatanmu seorang, bagaimana mungkin kau bisa membereskan kami berdua sengsem hanya tertawa, sama sekali tidak menjawab. Bangunan rumah kayu yang sebetulnya kokoh dan kuat itu tiba-tiba hilang lenyap bersamaan dengan senyuman dari sengsem tadi. Biarpun kau memiliki peralatan yang paling bagus pun mustahil bisa membongkar rumah kayu itu dalam waktu singkat, tapi kenyataannya sekarang, rumah kayu itu sudah roboh terbongkar hanya dalam waktu sekejap. Orang mampus, jika orang mati tidak dibereskan, mana ada tempat di dunia ini bagi orang lain suhu udara tampaknya anjlok berapa derajat semenjak kemunculan sengsem di tempat itu, hawa dingin yang membekus rasa mencekam setiap sudut ruangan. Hari ini merupakan kunjunganmu yang pertama di sini, boleh tahu siapa yang akan kau permak? Siapa yang akan kau bereskan? Tanya Nyo O Ching. Sebenarnya sih cuma satu orang, tapi kalau ditambah seorang lagi pun tidak masalah. Satu orang harus dibersihkan, dua orang tetap harus dibersihkan, bahkan sepuluh orang pun tetap harus dikerjakan, kalau toh memang bermaksud melakukan pembersihan, jumlah sebetulnya bukan masalah, tepat sekali yang menjadi persoalan sekarang adalah dengan kekuatanmu seorang, bagaimana mungkin kau bisa membereskan kami berdua sengsem? Sengsem hanya tertawa, sama sekali tidak menjawab. Bangunan rumah kayu yang sebetulnya kokoh dan kuat itu tiba-tiba hilang lenyap bersamaan dengan senyuman dari sengsem tadi. Biarpun kau memiliki peralatan yang paling bagus pun mustahil bisa membongkar rumah kayu itu dalam waktu singkat, tapi kenyataannya sekarang, rumah kayu itu sudah roboh terbongkar hanya dalam waktu sekejap. Nyo Ching juga sedang mengawasi ke-8-9 orang lelaki setengah bayi itu, dia mengawasi mereka dengan seksama, mengawasi setiap bagian tubuh mereka dengan teliti, seakan seorang lelaki hidung bangor yang sedang mengawasi seorang gadis perawan yang sedang bertelanjang bulat. Sejak sengsem muncul di situ sampai rumah kayu itu dibongkar orang, Lanit Cheng hanya duduk tenang di tempat semula tanpa melakukan suatu gerakan pun. Dia hanya mengawasi gerak-gerik orang-orang itu tanpa komentar. Apapun yang dilakukan orang-orang itu, Lanit Cheng merasakan bulu keduknya pada bangun berdiri, peluh dingin jatuh bercucuran membasai tubuhnya, bahkan sekarang, setiap jengkal otot dan daging tubuhnya mulai menyusut, termasuk pantatnya pun mulai mengejang keras. Namun bila kau perhatikan mimik mukanya, dia seakan tidak menunjukkan perubahan perasaan apapun. Terhadap kera kerja dan sikap yang diperlihatkan anak buahnya, sengsem merasa sangat puas. Dia senang melakukan pekerjaan semacam ini, tapi dia tidak senang menjumpai kejadian di luar dugaan, kini jumlah anak buahnya sudah tidak banyak, dia berharap mereka masih bisa hidup hingga usia 80 tahun. Kendatipun situasi saat ini sudah berada dalam kendalinya, akan tetapi dia tetap tidak ingin melakukan sedikit kesalahan pun, bagi mereka yang melakukan pekerjaan semacam ini, kesalahan sedikit pun berarti akan mendatangkan bencana kematian. Oleh sebab itu dia ingin mengajukan pertanyaan terlebih dulu, mencari keterangan sejelas-jelasnya. Sebelum bertindak lebih jauh, tentu saja yang menjadi sasaran pertanyaan adalah Nyo O Ching. Benarkah sahabatmu bernama Lanit Cheng benar jadi kau adalah Nyo O Ching benar, putra dari Nyo O Heng rasanya begitu, tidak bakal salah rasanya tidak. Kalau begitu tampaknya aku tidak salah masuk dan tidak salah mencari orang, sengsem menghembuskan napas panjang. Kau memang tidak keliru, Nyo O Ching turut menghela napas, kau tidak salah tempat, juga tidak salah orang, tapi kau telah melakukan satu kesalahan. Kesalahan apa kau tidak seharusnya membongkar rumah kayu ini? Begitu dia selesai bicara, tidak menunggu sengsem memahami maksud ucapannya, dia sudah mulai melakukan tindakan. Serangan yang dilancarkan Nyo O Ching bukan ditujukan ke arah sengsem, juga bukan terhadap ke delapan sembilan orang lelaki setengah bayi itu, tinjungnya langsung disodokan ke tubuh Lanit Cheng. Mengapa dia malah menyerang Lanit Cheng? Tindakan di luar dugaan yang dilakukan Nyo O Ching ini seketika membuat sengsem serta anak buahnya melengak, tidak habis mengerti, dengan wajah melongo mereka saksikan kepalan dari Nyo O Ching menghajar perut Lanit Cheng. Pukulan itu sangat kuat. Bukan saja Lanit Cheng dibuat melengak, dia bahkan terperanjat dan melongo. Dia benar-benar tidak habis mengerti, mengapa Nyo O Ching malah menghajarnya? Dalam keadaan begini dia hanya bisa mengawasi pukulan itu bersarang telak di atas perutnya, sebuah pukulan yang amat bertenaga. Ketika melayangkan pukulannya itu, gaya Nyo O Ching tak ubahnya seperti seorang jagal yang sedang mengayunkan goloknya. Sedemikian keras pukulan itu, mungkin termasuk pukulan paling bertenaga yang pernah dilancarkan Nyo O Ching sepanjang hidupnya. Dia harus memukul dengan sepenuh tenaga, bila kekuatannya berkurang sedikit saja maka pengharapannya tak akan tercapai. Apa pengharapannya dengan pukulan itu? Tatkala tenaga pukulannya Nyo O Ching yang sangat kuat itu hampir menghantam perut Lanit Cheng, mendadak tenaga serangannya yang keras berubah jadi lunak, jotosan berubah jadi dorongan. Rupanya dia sedang melontarkan tubuh Lanit Cheng dengan sekuat tenaga, melemparnya keluar dari kepungan, melemparnya ke dalam hutan bunga buwe. Tubuh Lanit Cheng bagaikan sebuah batu kerikil yang dilempar ke tengah udara, langsung meluncur ke dalam hutan lebat itu. Menanti Seng Sem sadar akan apa yang telah terjadi, bayangan tubuh Lanit Cheng sudah lenyap di balik pepohonan yang lebat. Terdengar Nyo O Ching berkata sambil tertawa, sekarang, kau pasti sudah tahu bukan di mana letak kesalahanmu paras muka Seng Sem saat ini persis seperti seseorang yang mulutnya sekaligus dijejali tiga butir telur ayam. Kedelapan-semilan orang lelaki setengah bayi itu tetap berdiri di tempat, sebelum ada perintah dari Seng Sem, mereka tak bakalan melakukan suatu gerakan. Perlahan-lahan Nyo O Ching duduk kembali, mengambil cawan araknya dan seteguk demi seteguk menikmati isinya. Sewaktu kau munculkan diri tadi, aku masih khawatir dengan care apa bisa menghantar Lanit Cheng keluar dari tempat ini, sungguh tidak disangka rekan-rekanmu itu telah membantu aku, katanya O Ching sambil tertawa. Hal ini menjadi pelajaran bagimu bahwa segala kejadian pasti ada sisi untungnya di luar sisi rugi, angin dingin berhembus lewat membawa udara yang sangat dingin, tapi seakan membawa pula keluh kesah yang datang dari utara. Lamat-lamat dari balik hutan pohon buwe itu seakan terdengar juga suara jeritan ngeri yang memilukan hati. Dalam situasi dan kondisi tertentu, reaksi yang ditunjukkan setiap orang ketika mendengar suatu suara selalu berbeda-beda. Bilakah sedang berjalan seorang diri di sebuah lorong sempit di tengah malam buta, bila secara tiba-tiba mendengar suara rintihan, apa reaksi waktu itu? Ada orang akan tercengang, ada orang terperangah, ada orang ingin tahu, ada orang tidak acuh bahkan ada orang merasa gembira atau bahkan menangis. Tapi terlepas bagaimana reaksi dan perubahan mimik wajah orang-orang itu, yang pasti tidak akan seperti reaksi yang ditunjukkan Nyo O Ching saat ini. Sorot metu yang semula terang cemerlang tiba-tiba saja berubah jadi redup, alis matanya yang tebal mulai berkerut bahkan hidungnya ikut berkerut. Bibirnya yang digegit kuat-kuat kini mulai terluka dan berdarah, otot-otot hijau ditengkutnya pada menonjol keluar semua bagai kawat baja. Paras mukanya juga berubah, berubah menjadi warna yang kelabu, warna yang mendekati kematian titik. Warna kematian sesungguhnya berbentuk warna apa? Benarkah warna kematian termasuk satu jenis warna yang tidak bisa dilukiskan dengan perkataan? Ketika berkumandang suara jeritan ngeri yang terbawah hembusan angin utara, paras muka Nyo O Ching mulai berubah hebat. Suara itu datang dari balik hutan pohon buwe, bukan saja Nyo O Ching sangat mengenal suara tersebut bahkan tahu suara itu berasal dari mulut siapa. Sebenarnya dia mengira dengan tenaga dorongannya yang kuat tadi, dia telah mengirim Lan It Cheng menuju ke suatu tempat yang aman. Paling tidak dia mengira hutan pohon buwe itu merupakan sebuah tempat yang cukup aman. Tapi kenyataannya, ketika hembusan angin utara membawa suara jerit kesakitan, Nyo O Ching sadar bahwa dugaannya ternyata keliru besar. Inilah kesalahan kedua yang pernah dilakukan sepanjang hidupnya. Dua kali kesalahan yang dilakukan dari tempat yang sama. Kesalahan pertama adalah meletakkan Lu Siok Bun di tempat ini, tempat yang dianggapnya paling aman. Untuk kedua kalinya lagi-lagi dia melakukan kesalahan yang sama, dia mengira hutan pohon buwe itu merupakan tempat yang aman, oleh karena itulah dia mengirim Lan It Cheng ke tempat itu. Kini dia hanya bisa bersumpah, sejak hari ini tidak akan melakukan kesalahan lagi, kesalahan yang pertama sudah membuat dia harus menuai penderitaan selama 20 tahun. Lalu bagaimana dengan kesalahan yang kedua? Apakah dia harus menjalani penderitaan lagi selama 20 tahun? Tidak. Nyo O Ching tidak ingin mengalami hal semacam ini, dia sudah tidak punya cukup waktu untuk menanti selama 20 tahun lagi. Oleh sebab itu begitu jeritan ngeri berkemandang, tubuhnya bagaikan anak panah yang terlepas dari busur telah menerjang menuju ke dalam hutan. Pada saat tubuhnya melambung ke udara itulah, sengsem beserta anak buahnya ikut melambung ke tengah udara. Tubuh sengsem beserta anak buahnya segera membentuk selembar jaring di tengah udara, selembar jaring yang sukar ditembus, selembar jaring yang dipenuhi ancaman bahaya. Menyusul kemudian lembaran jaring itu menggulung ke tubuhnya O Ching, persis seperti sebuah jala yang menjaring seekor ikan. Ketika seng ikan masuk ke dalam jaring, tak seekor pun akan berhasil meloloskan diri. Tapi bagaimana dengan Nyo O Ching? Kini seng jaring sudah mulai mengencang, Nyo O Ching terjebak di dalam jaring itu. Mungkinkah seng ikan yang terjaring dalam jala manusia berhasil meloloskan diri? Bab 10. Pesanggerahan Tabib Sakti Manusia macam apakah orang yang sedang sakit? Penjelasannya sangat banyak, ada yang bilang, orang sakit adalah seseorang yang sedang menderita suatu penyakit. Tentu saja keterangan semacam ini sangat masuk di akal, namun penjelasannya masih kurang begitu pas, kurang tepat. Terkadang orang yang tidak menderita suatu penyakit pun disebut orang sakit. Seperti misalnya, orang yang terluka, orang yang keracunan, apakah mereka tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori orang sakit? Tentu saja tidak mungkin bukan. Setiap zaman, dalam dunia persilatan pasti akan muncul pendekar besar, pahlawan, pencuri sakti bahkan seorang pendekar wanita. Dalam setiap kasus pasti akan terjadi pula proses kelahiran, ternama, terluka akhirnya kematian, oleh karena itu dalam setiap zaman pasti akan muncul juga seorang tabib sakti. Tabib sakti yang muncul dari zaman manapun selalu disanjung dan dihormati orang, akan tetapi tidak akan ada yang lebih termasuhur daripada Hang Coan Sin. Hang Coan Sin adalah tabib sakti zaman itu, namun namanya masih sering disebut orang pada zaman berapa generasi kemudian. Manusia macam apakah dia? Mengapa begitu termasuhur namanya? Karena ilmu tabibnya yang luar biasa? Atau karena orangnya? Dia disebut orang tabib sakti, tentu saja ilmu pengobatannya luar biasa, tapi nama besarnya bukan ilmu pengobatan, juga bukan dirinya. Pengobatan adalah pekerjaannya. Pesanggerahan Coan Sin Iehhek dibangun bersandar pada bukit. Pintu gerbangnya berada di kaki bukit, begitu masuk ke pintu depan maka sejauh mata memandang yang terlihat hanya jalan besar yang tegak lurus beralahkan batu granit hijau. Di kedua sisi jalan besar tumbuh aneka pohon, bunga dan rumput, di situ pun banyak dipelihara unggas terbang yang langka. Ketika tiba di ujung jalan maka sampailah di pesanggerakan lapis pertama, T.E.I.Tionghek. T.E.I.Tionghek merupakan sebuah ruangan yang besar, besar sekali, di tengah ruangan yang sangat besar itu terdapat sebuah kolam air yang tidak terhitung kecil, tentu saja dalam kolam dipelihara pelbagai jenis ikan. Di sebelah kiri ruang utama itu terdapat sebuah meja yang amat panjang, di belakang meja duduk 4-5 orang gadis berbaju putih. Semua penghuni pesanggerahan Cho'an Sin Iehhek memang mengenakan pakaian seragam berwarna putih. Meja panjang itu disebut para penghuni pesanggerahan pengobatan sebagai lenghoso, tempat mengambil nomor. Semua pasien yang datang ke pesanggerahan itu untuk memeriksakan penyakitkan, mereka wajib menuju ke lenghoso untuk mendaftarkan diri kemudian mengambil nomor urut sesuai dengan urutan terdepan. Di dalam ruang utama banyak tersedia kursi dan meja, selesai mendaftarkan diri dan mengambil nomor urut mereka bisa menunggu dalam ruangan itu sambil menunggu panggilan. Bila nomornya dipanggil, maka pasien bisa masuk ke ruang dalam melalui sebuah pintu di sisi kanan ruangan. Setelah masuk ke dalam pintu, akan terlihat sebuah serambi panjang yang dibangun sangat indah dan artistik. Di ujung serambi panjang itu terdapat sebuah ruangan, biasanya di dalam ruangan itu sudah siap 2-3 orang pemuda berbaju putih. Mereka semua sudah masuk ke dalam pesanggerahan semenjak kecil, di sana mereka belajar pelbagai care pengobatan, biasanya orang-orang itu dimulai sebagai petugas yang menanyai para pasien, bagian tubuh. Mana yang kurang enak, bagian tubuh mana yang terluka. Kemudian berdasarkan kasus penyakit yang diderita, para pasien dikirim ke ruang bagian penyakit dalam atau ruang bagian penyakit luar. Yang disebut bagian penyakit dalam adalah pelbagai penyakit yang menyangkut isi tubuh seseorang, diantaranya termasuk juga soal keracunan. Sebaliknya bagian penyakit luar mengurusi luka luar, seperti misalnya terluka boleh bacokan senjata, tulang patah, diantaranya termasuk juga operasi wajah. Masuk ke bagian manapun, pasien akan dikirim ke dalam sebuah ruangan yang ditata secara apik dan mewah. Ruangan ini disebut para penghuni pesanggerahan sebagai ruang pemeriksaan. Para pasien biasa bila datang memeriksakan penyakitnya, mereka akan diperiksa oleh murid pesanggerahan kemudian akan dibukakan resep di situ. Dengan membawa resep obat, pasien harus pergi dulu ke loket pembayaran, setelah membayar semua ongkos, resep itu baru bisa ditukar dengan obat-obatan. Tapi bagi pasien yang sakitnya agak parah, mereka harus mondok di situ untuk perawatan. Kamar pasien pun ada yang besar, ada yang kecil, ada yang mewah, ada pula yang sederhana tapi yang pasti, sekali pasien mondok di pesanggerahan tersebut, bersiap-siaplah mengeluarkan sejumlah uang untuk beayap perawakan di situ. Karena itulah tak kalah sengsem mulai membentuk jaringan yang kuat untuk mengurung Nyo Ocing, tentu saja tanpa memperdulikan apapun Nyo Ocing bersiap-siap untuk adu jiwa. Bila tidak menyaksikan sendiri jalannya pertarungan di rumah kayu kecil itu, sudah pasti tidak akan percaya dengan keteguhan hatinya untuk berjuang mati-matian. Sengitnya pertempuran di situ sudah tidak bisa dilukiskan lagi dengan kata-kata. Pertempuran itu merupakan pertempuran paling tragis yang pernah terjadi dalam dunia persilatan dewasa ini. Sambaran angin pukulan yang menderu-deru diselipi cahaya berkilauan, menghantam ke arah Nyo Ocing secara membabi buta. Kalau hanya pukulan, kenapa bisa muncul cahaya berkilauan? Kalau bukan golok yang menyambar, kenapa cahaya bisa berkilauan? Jaring yang terbentuk dari rajutan benang telah membelenggu Nyo Ocing di tengah udara. Nyo Ocing tidak bisa bertarung, tapi dia bisa menghindar, namun berapa besar yang bisa dia hindari? Namun mana mungkin dia manda dipukul? Maka terpaksa dia harus mengadu nyawa. Dia tidak menghindar, dia sengaja membiarkan tubuhnya dihantam seorang lelaki setengah baya yang berada di sisi kirinya. Pukulan itu keras sekali. Berapa orang yang mampu menerima pukulan sedemikian kerasnya? Nyo Ocing seakan lupa kalau kepalan pun sama saja, bisa dipakai untuk membunuh. Dia seolah lupa kalau tubuhnya bukan terbuat dari besi atau baja. Tubuhnya segera terkena bogom mentah, dihajar lelaki setengah baya itu bertubi-tubi. Di antara deruan angin pukulan, tiba-tiba terpercik dah segar. Begitu darah mulai menyembur keluar, seseorang pun mulai berteriak keras, bunuh dia jangan biarkan dia kabur ada yang mulai mengumpat. Tentu saja Nyo Ocing tidak boleh mati. Dalam hal ini tentu saja dia tahu sangat jelas. Tapi dia pun tahu, asal dia masih hidup, maka tidak akan ada orang yang bisa membunuh Lanit Cheng di hadapannya. Tapi dugaannya keliru besar. Dengan tubuhnya yang terdiri dari darah dan daging, meskipun untuk sementara bisa menghadang serbuan sengsem beserta para begundalnya, namun mana mungkin dia bisa menolong Lanit Cheng tepat pada waktunya? Justru karena perhitungannya yang salah, Lanit Cheng pun mati sia-sia. Justru karena itu, Nyo Ocing terpaksa digotong masuk ke pesanggerahan pengobatan Coan Sin Iehek. Pukulan yang dilontarkan lelaki setengah baya yang berada di sebelah kiri itu dengan telak bersarang di lambung Nyo Ocing. Sementara Nyo Ocing pun dengan senang hati menerima sodokan keras itu, karena pada saat yang bersamaan sengsem sedang melambung ke udara dari sisi kanannya. Karena dia terhajar pukulan itu, tubuhnya mencelat ke samping dan kebetulan menumbuk di atas tubuh sengsem yang sedang menerjang tiba. Tentu saja tubrukannya persis menerjang tepat di tubuh sengsem. Karena terjadi tubrukan, Nyo Ocing pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mencengkeram tubuh sengsem. Tangan Nyo Ocing segera mencengkeram tengkuk sengsem, sementara tangan yang lain menekan di atas jalan darah pada tulang iganya. Tidak ada yang tahu jalan darah apa yang kena di sodok tersebut, tapi siapapun bisa menduga kalau jalan darah tersebut pastilah sebuah jalan darah yang mematikan. Begitu sengsem kena dicengkeram tengkuknya, semua rekan-rekannya pun serentak menghentikan serangan mereka, mimik muka mereka sangat jelek dan tidak sedap dipandang, seolah baru saja perutnya kena ditendang keras-keras. Kini Nyo Ocing tertawa, mengawasi lelaki setengah bayah yang barusan menghantamnya dengan senyuman. Sekarang kau pasti sudah mengerti bukan, kenapa ku biarkan tubuhku kau tinju ujar Nyo Ocing sambil tertawa riang. Oleh karena dia kena dihajar orang, sengsem pun pasti kurang waspada, Kejadian ini sangat lumerah karena siapapun pasti akan mengendorkan konsentrasinya setelah menyaksikan anak buah sendiri berhasil menghajar lawannya. Mau apa kau sekarang tanya sengsem kemudian sambil menghela nafas. Aku tidak ingin apa-apa, hanya ingin mengajakmu bicara soal barter. Barter apa menggunakan selembar nyawamu untuk ditukar dengan dua lembar nyawa, Bagaimana tukarnya sederhana sekali, Nyo Ocing tertawa, Bila salah satu di antara mereka ada yang mati, Maka jangan harap kau bisa hidup terus bila aku pun mati. Bila kau mati, tentu saja aku pun tidak akan hidup terus, Tapi mana mungkin aku biarkan kau mati dengan begitu saja bagus, Siapapun tidak akan mengerti apa arti dari perkataan bagus itu, Tiba-tiba saja terlihat dalam genggaman sengsem telah bertambah dengan sebilah pisau dan pisau itu langsung dihujamkan ke bawah. Ternyata pisau itu dihujamkan ke dadanya sendiri. Nyo Ocing adalah jago kawakan, Sebagai jago kawakan dia pasti sudah memperhitungkan semua. Kemungkinan yang terjadi, termasuk berusaha melukai orang. Sebetulnya perhitungannya sudah sangat tepat, Hanya sayang dia telah melupakan satu hal. Walaupun sengsem tidak mampu membunuhnya, Namun dia masih mempunyai kemampuan lebih untuk membunuh diri sendiri. Semburan darah segar pun segera berhamburan kemana-mana. Cairan darah berwarna hitam gelap itu menyembur keluar melalui dada sengsem, Sebagian menyembur ke wajah Nyo Ocing bagai hujan gerimis. Seketika itu juga sepasang metu Nyo Ocing tertutup oleh node darah, Menyusul kemudian dia pun mendengar suara teriakan gusar bagai binatang buas yang terjatuh dalam perangkap. Prajurit nekat jangan diserang, Dalam pertempuran antar dua negra, Kejadian semacam ini merupakan satu kejadian yang amat menakutkan. Sebab prajurit nekat tidak bakal takut mati, Semangat juang mereka pasti tinggi, Bahkan seringkah melakukan tindakan yang sama sekali di luar dugaan siapapun. Dalam hal ini Nyo Ocing mengetahui jauh lebih jelas dari siapapun, Namun sekarang dia tidak bisa untuk tidak menggempurnya. Begitu Sam Seng mati, Kawanan anak buahnya segera menyerang bagai orang gila, Dengan kalap mereka menyerang Nyo Ocing habis-habisan. Jeritan keras, Deraan angin pukulan datang dari empat arah delapan penjuru dan semuanya tertujuk ke tubuh Nyo Ocing. Dalam keadaan begini dia hanya bisa melompat, Menghindar, Berkelit, Berusaha keras membuka matanya kembali. Sudah berapa kali dia berusaha namun belum berhasil juga melihat sesuatu dengan jelas, Yang dia saksikan hanya selapis cahaya darah yang amat silau. Dia melompat ke bawah kemudian melejit lain, Lagi ke atas, Baru mengigus ke kiri, Sebuah sodokan tinju telah melayang tiba dari kanan, Tau-tau pahanya terasa sangat dingin, Seperti tersayat sesuatu, Menyusul kemudian seluruh kekuatan kakinya seolah hilang lenyap tidak berbekas. Tidak ampun tubuhnya segera terperosok ke bawah. Dia tahu bila dia terperosok terus maka selamanya dia akan tenggelam dalam kegelapan yang tiada tepian, Anehnya, dia sama sekali tidak merasa takut atau ngeri meski harus menghadapi situasi yang berbahaya, Yang muncul hanya perasaan pedih yang tidak terhingga. Tiba-tiba saja dia teringat akan lusok bun. Sesaat menjelang ajalnya, Apa pula yang dipikirkan seorang manusia? Tidak seorang pun bisa menjawab pertanyaan ini. Karena setiap orang, Dalam situasi seperti ini, Pasti sedang membayangkan hal yang berbeda. Yang dipikirkan Nyo O Ching hanya lusok bun, Membayangkan pandangan matanya yang begitu teguh, Membayangkan juga perasaannya yang panas dan membara. Sekilas senyuman segera tersungging di ujung bibirnya, Menyusul kemudian tubuhnya tenggelam ke bawah. Cahaya golok yang berkilauan serasa bagai pusaran air yang kencang, Menimbulkan gelombang di permukaan telaga lalu wening, Sepi. Mendadak terlihat seseorang melayang turun dari tengah udara, Dengan membawa sepasang golok dia menerjang ke tengah kepungan. Menyusul kemudian Nyo O Ching merasakan suatu perasaan yang amat santai, Segala sesuatunya terasa mengendor, Karena dia telah mendengar suara dari orang yang membawa sepasang golok itu. Akhirnya dia tenggelam ke bawah, Roboh terkapar di tanah, Bahkan sepasang mata pun terasa malas untuk dipentangkan kembali. Untung matanya tidak sempat dipentangkan lebar. Jika dia sempat membuka matanya dan menyaksikan keadaan sekarang, Mungkin perasaan hatinya akan hancur, Usus pun mungkin akan ikut putus dan remuk. Cahaya golok yang berkilauan kembali saling menyambar di udara. Rekan-rekan sengsem seakan sudah sinting semua, Sepasang mati mereka sudah berubah jadi merah, Mereka seakan sudah lupa kalau tubuh mereka pun terdiri dari darah dan daging, Mereka seakan sudah lupa kalau golok si pendatang itu diayunkan untuk membunuh mereka. Bagaikan rombongan manusia kalap, Manusia yang tidak punya otak, Mereka langsung menerjang masuk ke tengah berkelebatnya cahaya golok. Kembali percikan darah segar berhamburan keempat penjuru. Sudah dua orang roboh bersimbah darah, Namun rekan lainnya seakan tidak sadar, Mereka masih menerjang, Masih menyerang bagaikan orang kesurupan. Gelombang golok kembali menggulung angkasa, Pusaran kencang kembali menggulung seluruh arna. Dalam waktu singkat sekujur tubuh si pembawa sepasang golok itu sudah berubah jadi merah padam, Merah karena bermandikan darah. Matahari di tengah udara yak dingin memancar masuk melalui jendela dengan kemalas-malasan, Menyinari wajahnya O Ching yang berbaring di atas ranjang. Menyinari pula Taitian yang berada di sisinya. Dengan termangunnya O Ching mengawasi wajah Taitian. Sudah sejak awal aku tahu kalau kepandaian silatmu sangat bagus, Katanya perlahan, Tapi hingga hari ini aku baru tahu kalau permainan sepasang golokmu memang tiada keduanya di kolong langit, Taitian hanya tertawa, Sama sekali tidak menjawab. Seseorang yang disebut orang yang menakutkan pasti mempunyai bagian yang menakutkan, Katanya O Ching sambil membuang pandangan matanya keluar jendela, Seperti misalnya Seng Sem, Dia menakutkan karena orang itu tidak pernah takut mati, Sebenarnya dendam kesumat apa sih yang terjalin antara kau dengan Seng Sem? Mengapa dia begitu ngotot ingin menghabisinya wambut? Tanya Taitian. Karena dia tahu, Jika tidak mampu membunuhku maka sekembalinya dari sini dia akan mati dalam keadaan yang lebih mengenaskan, Lebih menakutkan. Perkumpulan naga hijau paling tidak memiliki 30 macam care untuk menghabisi nyawa seseorang, Care manapun yang digunakan pasti akan membuat orang itu menyesal kenapa mesti dilahirkan di dunia, Taitian mengalihkan juga sorot matanya keluar jendela. Perkumpulan naga hijau tanyanya, Organisasi macam apakah itu? Kenapa dalam jangka waktu 100 tahun terakhir belum pernah ada seorang manusia pun yang bisa mengungkap rahasia ini kemudian setelah menatap wajahnya O Ching sesaat? Lanjutnya, Seandainya pemimpin perkumpulan naga hijau belum mati, Semestinya saat ini sudah berusia 100 tahun lebih kenapa kau tidak langsung bertanya sendiri kepada yang bersangkutan sebetulnya? Aku ingin, sayang dia enggan berjumpa denganku, siapa tahu kalian sudah pernah bersuah, Hanya saja kau tidak menyadarinya, apa yang dia katakan memang bisa sebuah kenyataan, Perkumpulan naga hijau memang merupakan organisasi paling rahasia semenjak 100 tahun terakhir. Jangan lagi siapa pemimpinnya, untuk melacak siapa saja yang menjadi anggotanya pun sudah susahnya setengah mati. Mungkin saja dia adalah Tio Sam atau Lisu, mungkin juga dia adalah sahabat yang paling akrab. Bahkan ada kemungkinan dia hanya seseorang yang sama sekali tidak menyolok, seseorang yang amat bersahaja. Pokoknya bila dia sampai muncul dalam wajah aslinya, pasti akan dibuat siapapun terperanjat setengah mati. Lanit Cheng mati di tempat atau dia baru mati setelah dikirim kemari tanya Nyo Ching kemudian. Sewaktu aku tiba di sana, dia sudah putus nyawa, sahut Taitian, waktu itu aku terburu-buru akan menghantarmu kemari, maka sekalian ku bawa dia kemari, tolong kuburlah jenazahnya secara layak, sudah ada petugas yang menanganinya, siapa masa kau tidak tahu aturan yang berlaku di pesanggerahan Coan Sin Ieh Hek. Aturan apa asal sudah memasuki pesanggerahan pengobatan Coan Sin Ieh Hek, maka hanya ada sejenis manusia yang bisa pergi meninggalkan tempat ini, manusia hidup. Bagaimana dengan yang mati dikubur di sini? Hang Coan Sin menganggap bila ada yang sampai mati di sini berarti ilmu pengobatan mereka kurang canggih, maka sebagai pengganti dari rasa kecewa keluarganya, mereka akan mengubur jenazahnya secara baik-baik, sungguh sebuah kejadian yang aneh, kata Nyo O Ching, tapi Lanit Cheng bukan tewas di sini tapi dia sudah masuk ke dalam pesanggerahan Coan Sin Ieh Hek, jadi jenazahnya tetap mereka urus benar, jadi kita pun tidak boleh mencampuri urusan penguburannya orangnya. Toh sudah mati, mau dikubur dengan care apapun tetap sama saja, kata Tai Tian tertawa, asal hati kita tulus, itu sudah lebih dari cukup. Nyo O Ching merasa perkataan itu jengli sekali, maka dia pun mengangguk tanda setuju. Butuh berapa lama untuk membangun kembali rumah kayuku itu ketika kau keluar dari pesanggerahan pengobatan, ku jamin rumah kayumu sudah berdiri kembali seperti sedia kala, rumah yang sudah rubuh dapat dibangun kembali, musim semi yang lewat, tahun mendatang akan datang kembali, bila perut lapar, setiap saat dapat makan. Tapi bagaimana dengan orang yang mati? Apakah perasaanmu terhadapnya akan semakin memudar dengan berjalannya waktu?